terus bagi waktu buat kuliah sama karir sepakbolanya itu gimana ya? lebih prioritasin kuliah apakarnya? halo guys, kembali lagi sama aku, Farouh Berdian nah disini aku kedatangan lama sosial nih ini salam berlama aku dari SMA dan dia sekarang udah sukses sebagai pemain sepakbol profesional di negara Indonesia ini nah dia ini sekarang bermain di PSS Sleman Senior ya bagus ya, ini orangnya ada di sebelah aku dan disini kalau ada di sebelah aku dan itu muktok mukbang sambil bicara-bicara kan oke kita tanya-tanya aja langsung ya sama teman-teman oke oke, nama panjang bisa jawabkan siapa namanya? nama panjang Gimba Salid Irmansyah nama panggilan? Fani nah, kita udah tidak ketemu ya? iya bisa dijelasin mungkin karir pertama sama kamu kok bisa sama Pak Esa Sleman itu dari awal gimana? dari bener-bener kamu dari titik nol sampai sekarang bisa menjadi pemain sepakbola profesional ya? bisa dibilang, walaupun cuma lagi berkempat, best tapi gak apa-apa yang ini timnya udah wah gila banget timnya ini, tim yang sangat diidolain masyarakat Sleman lah kok aleh oke, bisa dijelasin Fani? awalnya di Pati dulu apa langsung di Jogja? awalnya di Pati dulu dong Jogja dari bener-bener nol sampai kamu berhasil seperti ini kalau awalnya sih, pertama ikut liga-liga ikut Persipa, di Musipa Pati, tau kan? tau, tau tim kita sendiri kan? tau, tau terus yang gak naik kastra-kastra itu kan? iya, terus dikasih Persipa, liga-liga, terus yaitu setelah lah di kuliah di luku Jogja di UKM dan aku disana pertama itu masuk di GAMA GAMA FC itu klub di kota Jogja ikut liga-satu Jogja se-Jogja lah se-kota Jogja satu tahun disana terus aku disarani pelatih untuk daftar di PSSU 2020 yang di akademi itu terus daftar disitu di akademi sampai sekarang dan alhamdulillah sampai senior oke, untuk informasi aja dulu Vani ini adalah kapten di Persipa Junior dan awalnya dia di SMA dulu di sekolah dulu dia menjadi kapten lalu dipercaya menjadi kapten di Persipa Junior untuk Piala Suratin ya Pak dan setelah itu dia promosi ke tim senior dan juga menjadi kapten mau enggak kapten kedua ya kapten pertama ngebeknya mungkin itu aja atau ada yang lain itu sebelum kamu mungkin kok bisa tiba-tiba diririk atau tiba-tiba kok bisa direkomendasiin itu awalnya gimana gitu ya dulu sebenarnya aku di U20 nya Gipar ketiga enggak pernah main enggak pernah main enggak pernah main sepuluh pertandingan itu enggak pernah enggak pernah main sama sekali cuma main satu kali lawan Badak Lampung itu cuma sepuluh menit nah waktu itu kan pas saya sejak U20 lolos lolos belakang besar ya segrup sama pas lolos itu segrup sama Persebaya terus Bayang ke arah U20 sama Persebaya nah sebelum sebelum berangkat away ke Persebaya itu yang keeper pertamanya tuh cedera disininya tuh patah terus yang dibawa kan aku sama yang keeper kedua kan ya sama yang keeper kedua terus dan alhamdulillah yang apa yang main pas waktu away di Persebaya itu aku dari situ bisa kelihatan sama pelatih dan alhamdulillah bisa apa dipercaya terus sama pelatih bener ya oke jadi gini Bez hubung ini ada yang kelupakan nanti kamu gak percaya di ini tadi dia lupa pakai jaket PSS tapi jaketnya lupa dipakai oke mungkin dia mungkin akan pakai dulu ya oke jadi kemarin kan aku udah sempat ini apa namanya kita bikin upload foto kita di instagram dan aku minta temen-temen buat tanya apa aja sih kagian pemain sepakbule profesional di rumah saat ini kan kita masih ada pademing ini jadi kita harus berumah aja kan aku bikin upload instagram itu untuk temen-temen tanya apa sih kita pemain profesional sebelum aku bukain jadi disini tuh spesial hari ini mukbang tapi gak mukbang yang makanan berat tapi ini makanan ringan enak-enak ya karena aku harus menjaga enak-enak ya enak-enak ya enak-enak ya jadi aku pokoknya harus menjaga pola-pola hidupnya Fanny karena dia kan juga pemain sepakbule profesional jadi aku bisa seperti enaknya itu lah iya silahkan dimakan Fanny sambil aku tanya-tanya uaskan saja serius tenang ya serius tenang ngapusih apa ini ini apa ini oke oke kita makan aku makan dulu kalau kamu gak percaya aku makan oke pertanyaan pertama ya dari ad sebastian 4n sebastian nyany nah caranya tetap semangat latihan fisik seperti pada bulan ramadhan gini gimana? sukses berkarya di PSS ya mas? amin amin gimana caranya biar tetap semangat latihan fisik di bulan ramadhan ini? kalau ramadhan ini sih terus terang gak? jujur ya? jarang jarang cuma latihan dirumah rencana apa sih? paling set up berbelan cuma gitu skip it untuk biar gak kaku mungkin latihan bola-bolanya gimana? kalau latihan bola kalau latihan bola dulu pas belum ramadhan itu latihan di desa itu latihan sama teman-teman yang main-main bola gitu jogging cuma itu sih kalau ramadhan gini banyak-banyak ibadah oke ini pertanyaan kedua ya dari at adinda salma underscore cewek cantik ini cantik pokoknya kalau saya mah sama sih hampir sama hampir sama kayak Sebastian bener oh aku udah punya yes pertanyaannya gini apa sih walk out selama di rumah aja ya sama kayak tadi lah kalau aku sih seringnya push up terus berbelan kayak gitu skipping-an cuma gitu yang penting rutin setiap hari rutin di rumah setiap sore berarti ya ya setiap sore pagi ada pagi sore emang gak gue puasnya atau tidak ya enggak lah cuma gitu terus kadang olahraga itu kalau pagi lebih start barusan itu badminton ya cuma cuman di rumah tapi kamu gak usah seperti setup gitu mending kamu makan saja biar enak serius serius habisin kita hanya mumpul jadi maka ini harus habis misalnya kayak gini gini hmm siap bos bentar pertanyaan selanjutnya ya pertanyaan selanjutnya berarti ya hmm dari app dari underscore adian ya sama sih pertanyaannya berarti sama cuman ya tipis-tipis lah gimana pendapat Fani tentang covid-19 dan bagaimana cara mengatasi selama selama saya ya kan tapi pendapatnya gimana ya kalau covid ini sih ya menurutku ya namanya ya apa wabah ya 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 harus kita jangan nani gimana lagi oke gak paling ya kalau latihan sih ya kalau menghindarinya sih ya jangan sering-sering kontak langsung kayak gini jarang-jarang kita satu meter ya bos satu meter nih maskernya lupa bos oh iya itu di rumah oh iya tapi udah pakai dan sanitizer oh iya dan sanitizer terus apa lagi ya mungkin cuma itu terangin ya sih suasana tim wah kangen banget pengen banget balik Jogja tapi ya oke bos tanya berikutnya ya ini dari Aji Aji Aswian nah ini peranyaan agak bagus nih tips bagi waktu buat kuliah sama karir sepak bolanya itu gimana ya lebih prioritasin kuliah apa karir sukses terus bro pertanyaan yang bagus kan emang setau kan juga kamu kan kuliah sambil sepak bola karena kamu juga aktif kuliah tapi juga di satu ini kamu juga sepak bola yang bagaimana ya kalau aku sendiri sih gimana ya ya kalau aku prinsip ku kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak harus bisa jalan dua-duanya tapi yuk emang sulit sih tips bagi waktu ini gimana kan susah tuh biasanya kuliah kan banyak tugas sedangkan latihan tuh kan biasanya pagi dan sore tuh rutin dan setiap pagi biasanya dua kali kalau selama ini sih aku naik senior ini alhamdulillah apa kuliahnya tuh cuma sampai setengah empat terus latihannya tuh kadang sore sore terus lah kebanyakan sore jarang pagi kalau pagi tuh paling pas libur dan alhamdulillah itu kejigit juga terus ini gimana lebih prioritasin karir apa kuliah yang bagus lah sementara ini ya ya kuliah ya cepat bola juga ya gimana ya kalau udah kontrak sekarang ya gimana ya ya pokoknya dua-duanya lah jalan lah ya gak bisa memilih satu sama lain soalnya kuliah juga penting ini ada pertanyaan buat kita berdua sih kali ini sih kalau kemarin bukanya itu akhirnya buat kamu aja tapi ternyata orang-orang bikinnya komentar buat kita berdua ya bikin pertanyaannya tapi udah kamu dua aja dari gimana bangun mental lagi yang udah hilang pengen nih lanjutin youtube kah bangunin tak salahnya bang menurut kamu gimana sih bangunin mental yang udah hilang itu kamu kan pemain bola tuh pasti biasanya gak sering di gina oleh supporter atau gimana kan kamu pasti harus punya mental kuat tuh gina cara bangunin mental dari yang awalnya yang udah ditergati oleh supporter lalu itu tiba bangkit tuh gimana sih caranya cuai kearja kalau 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 aku sih cuai kearja cuai kearja cuai kearja aku cuai kearja jalanin yang apa yang kamu suka lakukan apa yang kamu suka itu aja itu aja kalau kamu laku sih menurut aku kalau mental tuh ya kamu tuh harus yakin dulu dari hati oke gak gak usah dengerin apa kata orang so-so-an so-so-an asal menurutmu itu baik dan menurutmu itu benar kejalan yang benar dan menurutmu kamu bahagia menjalankan itu yaudah kalau dengan keyakinan hatimu kamu yakin itu yaudah lakuin aja gak usah pasti lihat apa kata orang itu cara banget mental menurut aku ya ini buat kita lagi sih dan dibuat seneng semua aja nah seneng seneng buat video kayak gitu kan nah kayak gini buat video jangan lupa di like subscribe oke mantap oke selanjutnya buat kita lagi nih dari rtt adiadma gimana gimana sosok Dimas Fanny Firmanza gimana Fanny Firmanza gimana Fanny Firmanza dan begitupun sebaliknya terus maka Fanny Firmanza berpengaruh terhadap kesuksesan Fanny wesss yang sudah menjadi pemain Fanny Sleman sekarang ini wah kayaknya gak ngarung boks gak ngarung gak ngarung kayaknya adul ya terbest sih terbest sosok Dimas Fanny Firmanza Dimas Fanny Firmanza ini sosoknya itu pekerja teras tanggung jawab jujur pantang menyerah dan dia aku sukanya dari dia itu kebahagian dia kesabaran dia rajin ibadahnya dia itu yang menurutku haruslah aku contoh karena sosok Dimas Fanny Firmanza ini sulit ditemui dengan teman yang bener-bener kalah ibarat anak jalan itu dia boy boy itu kalau menurutku sosok Dimas Fanny Firmanza itu orangnya baik lah pokoknya sempurna ya gak sempurna sih karena sempurna yang milik olas mata kan sekarang Fanny coba ya aku terusnya dari pertama aku tuh kayak gimana harun tuh baik sekali suka jajarin aku terus kemana-mana diajak diajak nonton juga pernah lawan timnas aku diajak seru banget seru banget itu pertama kalinya aku nonton di tribun sebesar itu di Suleman di Selatan Maguire Jogho baik banget terbest menurut lu aku berpengarung gak terhadap kesuksesan Dimas Fanny Firmanza? yang sudah menjadi pemerintah berpengaruh sekali dia selalu menyebutku kemana-mana dia nonton pasti seru pokoknya mantap dari saya ya dari maka dulu biar cepat habis soalnya ini emang aku sengaja mukbang banyak jadi ini kan mukbang yang ambil bicara ya jadi kita harus mengenalkan mukbang ini kepada semua orang termasuk pengen cepat belom profesional biar banyak wah enak sekali emang oke peranyaannya selanjutnya dari at tawakal underscore apakah kita kamu dan kamu pernah bergantem sampai dium-gantem? gak pernah eh pernah gak dium-gantem gak bergantem bos apa coba? pas kamu itu apa pas itu 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 waktu lomba pucalan waktu itu aku ngelan dulu waktu itu panin sedang akhir nonton lomba pucalan nah disitu aku sebagai panitianya iya pas keompe ya dia duduk di depan aku di belakang dia dia terlalu fokus itu kan aku jadi kayak anaknya terlalu fokus aku jahilin lah nah disitu aku punya korek api ya aku bakar kayak gini-gini gitu apa nih aku bakar? jaketnya 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 aku bakar kayak gini-gini dan nyata itu jaketnya ngebakar dan bolong dan dia disitu marah karena itu bener-bener jaket yang jaket for profit jaket for profit bener-bener 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 susah nyarinya kan jaket for profit itu cuma ya pemain terpilih doang lah kayak gitu lah dan aku ngasih dan gitu dia bener-bener awalnya diemin aku marah tapi itu tapi gak apa-apa kebaikan pani itu setelah sekian bukan sekian lama udah beberapa menit kemudian dia akan baik lagi dan dan memakan aku walaupun ada sedikit-sedikit aja pastilah juga ikan banget loh dari belakang masuk diobongin loh separah tapi gak apa-apa ya tapi itu emang kebiasaan kita adalah oke lah lanjut bos oke kita lanjut ya dari adfadila amalia sifat apa yang tidak disukai aku dari vani dan sikap apa yang tidak disukai vani dari aku eh oke oke kamu dulu aja kamu yang gak kamu suka dari aku dan kamu yang gak suka dari aku kadang jahil tuh kadang jahil tuh kayak kayak yang tadi tuh dia jahilin aku tuh kadang kadang gede kawan dia terus apa ya kalo lucu lucu banget dia dia tuh sombong dia tuh sombong tapi sombongnya tuh lucu menurut gue gak serius lah ya nah sombongnya kan emang buat bercanda gak ada unsur keseriusan yang lain gak ada sih iya deh gak ada oleh kalah dari aku buat vani nih yang paling gak aku suka itu dia tuh terlalu ratoto kak ratoto tuh dia gak punya malu bener-bener dia kayak sok sok wah pokoknya gak punya malu apalagi kalau ada cewe tuh dia gak tuh nyamperin dia gak nyamperin lalu bilang itu wah para vani tuh kalau kemana tuh gak paling gak itu sih menurutmu orang yang paling berjaya di tim tuh ya pak